Intro Mantan anak buah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan membeberkan ada tiga perintah yang diberikan Ferdi Sambo kepada anak buahnya untuk menutupi kasus pembunuhan Yosua. Salah satu perintah yang diberikan Ferdi Sambo adalah untuk mengecek CCTV di kompleks rumah dinas Ferdi Sambo. Tangan dijelaskan oleh saya bahwa PFS ada tiga perintah. Yang kepada Acai, kepada Ari Cahya apa yang saya sampaikan di telepon terkait dengan CCTV. Acai, perintahnya Pak Apes sudah dilaksanakan belum untuk cek CCTV. Jawaban Ari Cahya. Jawaban Ari Cahya, saya agak lupa juga Bang. Dia bilang gitu. Yaudah lah, ini mumpung siang kamu screening deh. Supaya bisa dilakukan screening. Iya bang, saya siapkan anggota. Siapa anggotanya? Gak pernah menyebut, cuman. Irfan Widianto menyebut saat itu hanya menerima perintah untuk mengecek CCTV dari atasannya, Ari Cahyadi, yang disebut mendapat perintah langsung dari Hendra Kurniawan untuk mengamankan CCTV di rumah Sambo. Namun Irfan menyebut dirinya tidak berdaya menolak perintah setelah tahu jika perintah berjenjang itu langsung diminta oleh Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propap. Menyampaikan bahwa terhadap keterangan saksi dari Pak Karo Paminal, bahwa saya tidak berdaya melawan atau menolak perintah dari KDNA Paminal yang secara setelah saya ketahui itu adalah perintah secara berjenjang dari Karo Paminal pun dari Kadif Propap yang saat itu masih aktif. Dalam sidang sebelumnya, anak buah Ferdi Sambo juga berulang kali mengungkap bagaimana kuasa Ferdi Sambo bisa memerintah banyak anak buahnya untuk menutupi kasus pembunuhan Yosua, salah satunya dengan mengecek CCTV dan mengambil DVR di Kompleks Rumah Dinas Ferdi Sambo.